Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di Speak With Me Af kita akan membahas tentang apa saja yang berkembang yang lagi viral baik secara nasional, internasional di bidang ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya tentu secara singkat saja untuk menjadi bahan diskusi dan menambah pengetahuan kita yang belum sebrek-sebrek dulu yang belum subscribe-subscribe dulu ya semoga ini bisa menjadi hal yang menarik untuk terus meningkatkan kualitas pemahaman kita atas beragam persoalan tentu berbasis pada kasus ya hari ini saya kayaknya menarik nih kita akan membahas tentang hasil dari debat cawapres kemarin atau lebih tepatnya menarik untuk membahas hal yang fenomenal dan viral dari debat cawapres kemarin itu tentu semua sudah paham karena ini viral yaitu tentang bagaimana paslon 2 atau cawapres dari paslon 2 Gibran gitu ya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang pastinya sulit untuk segera dijawab karena bersifat teknis bukan hal yang bersifat substantif yaitu ketika dia bertanya kepada kedua paslon dengan istilah-istilah yang tidak familiar gitu banyak singkatan di Indonesia ini tapi kita familiar misalnya PKN pendidikan keluarga negaraan gitu ya atau kalau dulu saya itu PMP pendidikan moral Pancasila gitu itu umum tapi tentu sejak dulu saja itu singkatan itu sangat banyak di Indonesia karena Indonesia itu suka singkatan ya dan dia menanyakan singkatan tidak biasa yaitu SGIE ya pertanyaan waktu kepada cawapres bagaimana meningkatkan peran Indonesia di SGIE ya tentu saja Cak Ibn langsung bingung menjawab dan langsung balik bertanya balik bertanya SGIE itu apa dan tentu Cak Ibn akhirnya kekurangan waktu untuk bertanya gitu ya ya rekat-rekat sekalian ini memang strategi yang kayaknya memang menjadi pencirian dari dinasinya Pak Jokowi ya sebelum ini kan kita juga tahu bahwa Jokowi juga menggunakan cara yang sama ketika dulu berdebat dengan Prabowo ya kita bisa lihat misalnya di video ini nih kami ingin bertanya bagaimana cara meningkatkan peran ini ini soal rakyat ini bagaimana cara meningkatkan peran TPID terima kasih terima kasih Pak Prabowo silahkan singkatan TPID bagaimana Pak dan ini buahnya saya yakin sekali Gus Muahimin ini buahnya paham sekali untuk masalah ini paham sekali bagaimana langkah Gus Muahimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGE terima kasih SGE Bapak Muahimin untuk menjawab waktu Anda menjawab 2 menit kami persilakan terus terang SGE saya gak paham SGE itu apa? saya gak paham terus terang oke jadi itu berulang apa yang lakukan Jokowi strategi mereka begitu jadi debat itu adalah cara agar lawan debat itu bingung begitu saja padahal belum tentu juga bingung sesungguhnya sejatinya andai sejak awal Gibran mengatakan ini personal ekonomi syariah saya yakin saya yakin Cak Imin juga bisa menjawab gitu ya dan kalau mau dibalik bertanya itu kalau Cak Imin juga mau tanya dengan hal yang tidak dipahami pakai bahasa Arab gitu ya itu Gibran bakal rontok rambutnya saat itu juga tapi gini ya oke lah sebagai sebuah pertanyaan itu sah-sah saja tapi kemudian kan ini diluar dari substansi dan kemudian kita lihat di video ini apa penjelasan dari Pak Andes Baswedan tentang atau tanggapan Pak Andes Baswedan tentang persoal ini ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis terminologi teknis ya hal ini bisa dijawab dengan Google jadi bisa dijawab dengan Google karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif dan ini yang sesungguhnya dibawa menurut saya sebagai pertanyaan itu sah tapi juga publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality bukan aspek substansi padahal makin tinggi posisi makin berfokus pada substansi dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi tapi sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja dan publik nanti akan menilai apakah memang ini format cermat-cermat untuk hafalan atau ini format tentang ideologi gagasan, nilai yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan iya benar ya ini apa debat jawab press atau cerdas-cermat tentang hafalan-hapalan gitu kan jadi memang di luar substansi sama sekali ya hanya sebatas bersifat teknis nah sekarang gini kan kita ini atau para pastron ini sedang berusaha untuk menggaet gitu ya suara dari kalangan generasi Z anak muda nih nah sekarang bagaimana tanggapan anak muda ya bagaimana tanggapan anak muda terhadap kualitas debat tadi dan khususnya adalah ungkapan disampaikan oleh atau pertanyaan disampaikan oleh Gibran kepada Caimin terkait SGIE nah sekarang kita ambil disini yang pertama dari akunnya ini akunnya Deddy Deddy Herdianto ada cowok press menyinggung SGIE State of Global Islamic Economy atau dia sebutnya SGIE tidur ya gue yang anak ekonomi sariah aja S1, S2 dan istri gue yang ex-komite nasional ekonomi keuangan sariah itu jarang mendengar singkatan itu padahal mereka tidak lazim ini lagi disebutnya singkatannya doang di forum debat kenapa sih nggak dipandangin aja biar clear gitu loh kan enak aduh bingung gue aduh nah itu maka dia bisa dikatakan pemuda lah ya orang yang sudah menikah gitu istrinya juga pakar ekonomi sariah atau bergulut di bidang ekonomi sariah juga tidak paham ini ada lagi nih yang kedua ini dari kalian sudah ngecek belum bahkan chat GPT chat GPT dia ngecek di chat GPT bahkan chat GPT pun nggak tahu apa itu SGIA kalau Gibran ngomongnya SGIA SGI stands for scale of option bayangin guys istilah-istilah yang sampai chat GPT aja nggak ngerti yuk kita langsung aja yuk coba ya aku juga penasaran sih guys aku tuh pingin ngecek langsung apa namanya baik guys biar kita puas kita langsung tanya aja ya apa itu jadi dia tanya langsung ke chat GPT S karena chat GPT ini kan ibadah komputer nih yakin paham pada pengatuan januar SGE dijawab nggak saya tidak menemukan informasi spesifik mengenai singkatan SGE dalam konteks umum atau dalam bidang tertentu guys SGE aja chat GPT nggak ngerti guys apalagi Cak Imin nanti kalau ganti ya nih Cak Imin ngasih singkatan-singkatan dari bahasa Arab apa yang kamu lakukan Gibran nggak bisa bener ya chat GPT aja itu tidak paham jika pertanyaan tidak spesifik nah gimana kalau Cak Imin tanya bahasa Arab katanya bener juga ya makin keriting itu tempatnya Gibran yang terakhir mungkin saya ambil yang menarik ini nah ini dari Aloy Egynta tereserang SGE saya nggak paham SGE apa waduh Cak Imin masa sekelah cawapres nggak paham PT SGE gue sebagai Aloy Egynta Ginting yang memiliki moto hidup mencerdaskan kehidupan bangsa akan menjelaskan kepada Cak Imin dan kalian yang nggak paham tentang S G I Atau dibaca SGE biar lebih gampang jelasinya gue pakai chat GPT nah chat GPT lagi nih oke chat GPT chat GPT lagi gue tanya ke chat GPT chat GPT pasti paham SGE menuju pada berbagi tentang konteks ternyata nggak ada semut kayaknya kayaknya bukan kayaknya bukan ah 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 ini gue gue salah form sabar-sabar-sabar nah sekarang pasti tahu kalau dalam segi ekonomi nah SGE itu udah mungkin ini 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 CGPT nyerol kita pindah karena CGPTnya Zuren gue pakai populer AI oke kita tanya jadi AI apa itu SGE dalam ekonomi Islam ha oke dia kayaknya tahu jawabannya wey SGE adalah singkatan dari ah benar ini stand of global Islamic economy yaitu sebuah laporan tahunan yang memberikan gambaran tentang perkembangan ekonomi Islam di seluruh dunia nah bisa dibilang juga SGE itu sebagai laporan tahunan atau indikator untuk mengukur sebuah negara Islam di ekonominya guys gitu ekonomi syariahnya mulai dari makanan halal busana sederhana busana muslimah dan penjualan-penjualan lainnya berbawa islami gitu SGE faham kalian kan sekarang gitu aja gak bisa jawab tapi mending sih daripada Asen Fala jadi Asen Sulfat mending gila gak tahu aja dari awal oke mudah kita cerdas-cerdas sekarang jadi bayangkan chat GPT aja kebingungan ngejawab gitu apalagi Cahimin jadi kecuali kalau pertanyaan lebih spesifik apa pengertian dari SKIE di ekonomi syariah dan disitu sebutkan sebenarnya laporan tentang perkembangan ekonomi syariah di beberapa negara sedangkan pertanyaan Gibran kan juga tidak spesifik yaitu bagaimana meningkatkan peran Indonesia kok peran sih seharusnya kan bagaimana meningkatkan kualitas gitu ya lebih ke arah sana tapi ya gitu guys ya jadi apa yang dilakukan Gibran malah kemudian bunder untuk dia dianggap dia tidak sedangin berdebat sungguh-sungguh menyampaikan visi, misi, dan gagasan tetapi lebih cenderung melakukan hal-hal yang bisa dikatakan kekanak-kanakan gitu ya hanya untuk menjebak orang lain dan jika itu dilakukan yang sama kepada Gibran itu juga bakal dia pun akan mengalami kebingungan mirip Caimin juga apalagi dia menggunakan ejaan Indonesia SGIA untuk singkatan yang menggunakan bahasa Inggris ya seharusnya kalau artinya itu state of the global of Islamic economy seharusnya kan SGIA jadi menarik memang pembahasan ini dan kita meyakini bahwa anak-anak muda kita sekarang itu juga sangat-sangat kritis tidak mudah dikondisikan atau dibodohkan mereka bisa menilai ini perdebatan yang betul-betul adu gagasan adu konsep bagaimana mimpin Indonesia ke depan atau hanya sebatas cara menjatuhkan lawan jadi kalau kemudian pemimpin kita berpikir hanya bagaimana cara menjatuhkan lawan yang lain bagaimana kemudian ketika nanti memimpin mungkin cara menjatuhkan rakyatnya semoga tidak demikian itu saja terima kasih telah mengikuti apa yang di beritakan di channel ini semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb